Mempora minta timnas banding kartu kuning Evan Dimas Mempora Imam Nahrawi menyebut keputusan wasit memberikan kartu kuning pada Evan Dimas adalah keputusan yang merugikan timnas U22 Indonesia Imam pun meminta manajer timnas U22 untuk mengajukan banding atas kartu kuning tersebut Timnas U22 berhasil menang dengan skor 1-0 saat bermain melawan Timor Leste pada laga ketiga grup BC Games 2017 di Selayang Municipal Council Stadium, Malaysia, Minggu, 20 Agustus 2017 Akan tetapi, laga itu menyisakan rasa pahit bagi masyarakat Indonesia dan skuad Garuda muda karena ada keputusan wasit yang dianggap kontroversial Wasit Nagor Amir Noor Mohamed yang bertugas kala itu memberikan kartu kuning pada Evan jelang laga babak kedua berakhir Padahal saat itu Evan berada dalam posisi yang dilanggar oleh pemain belakang Timor Leste Evan terjatuh setelah tangannya terkena tendangan pemain bernomor punggung 23, Agusto Sangat jelas saya menyaksikan keputusan yang merugikan bagi Evan Dimas yang sesungguhnya adalah korban namun justru diganjar kartu kuning Saya meminta pelatih dan manajer tim nasional U22 untuk mengajukan banding atas keputusan ini, ujar Imam Dari insiden itu, keributan pecah di antara para pemain kedua tim Bahkan, wasit mengeluarkan kartu merah pada beg Timor Leste, Filipe yang terlihat menendang Evan saat Evan dalam posisi terjatuh Dalam kesempatan yang sama, Imam juga menyesalkan keputusan wasit yang memimpin laga sepak takraw Timnas Putri Indonesia melawan cuan rumah Malaysia Bahkan akibat merasa dikerjai wasit, tim putri akhirnya memutuskan untuk melakukan walkout Olahraga mengajarkan kita banyak hal tentang makna menghargai kejujuran dan keadilan itulah kenapa lahir kata sportifitas yang menggambarkan makna kata olahraga itu sendiri Seharusnya keputusan wasit harus diambil secara jujur dan tidak memihak Seperti ada rekayasa untuk menghalangi langkah Indonesia Apakah kemenangan harus diraih dengan karus seperti ini tandasnya?